Jadi kemarin gue abis membuat konten bermain 100 hari di game rough Di komennya banyak yang nyuruh gue untuk main game minecraft untuk konten selanjutnya Cuman kayaknya kalau emang kita main minecraft biasa udah terlalu banyak dah yang buat Jadi ya supaya seru dan beda dari yang lain Disini gue bakal memainkan minecraft dengan mod game Disini tujuan kita adalah untuk mencari istri kita dan kita akan melakukan Mabar free fire Mabar free fire anjing udah lama gue gak pake kata-kata itu Jadi ya apa aja yang akan terjadi kita langsung saja masuk ke videonya coy Yo what's up teman-teman Baik lagi bersama gue disini Lalu di channel online kun seperti biasa Jadi ya di video kali ini gue bakalan main minecraft jenny mod selama 100 hari coy Iya ya gak 100 hari juga sih Karena 100 hari di minecraft tuh makan waktu lumayan lama Jadi sedikit clickbait gak apa-apa lah ya Jadi ya intinya di video kali ini kita bakalan main minecraft aja Hevan seru-seruan bersama jenny Langsung aja kali ya kita main game satu ini Dan ya seperti biasa kita cari kayu dulu coy Eh bentar belum ku setting gamenya Nah sabar Seperti basic pada minecraft umumnya disini setelah kita mencari kayu Gue akan langsung mencari batu untuk mengupgrade peralatan kita menjadi stone Sekalian juga disini gue buat makanan buat bekal perjalanan kita nanti mencari rumah jenny blackpink Gak jenny mod coy yang sangat sus ntar ya kan Jadi ya by the way disini gue udah lama banget gak nyentuh game minecraft Jadi ya persiapannya lumayan lama Yang dimana udah mau malam baru kita memulai perjalanannya coy Di tengah-tengah perjalanan Dikarenakan gue sosokan pake difficult heart Padahal gue noob mainnya gitu ya kan Banyak banget zombie yang serang gue Dan damagenya tuh sakit banget anjing Jadi ya daripada gue mokat Gue langsung aja buat bed dan tidur di tengah perjalanannya Setelah gue udah bangun dari tidur Gue langsung aja lanjut jalan Dan deket dari tempat itu Gue ngeliat village-village yang ada diseberang coy Langsung aja gue dateng ke tempatnya Dan sedikit bersilaturahmat bersama villager-villager yang ada Jadi ya disitu gue bertanya kepada warga-warga sekitar Apakah mereka tau gitu rumah atau tempat tinggal Dari istri gue yang bernama Jenny ini Tapi yang mereka bilang kelemeng mereka Gak tau sama sekali gimana rumahnya Jadi ya terpaksa kita harus mencari rumah Jenny ini Tanpa clue dan ya nyari aja lah pokoknya Jalan demi jalan hari demi hari Disini gue berlari dan terus berlari Untuk mencari kekasih gue bernama Jenny ini Dan akhirnya Disuatu hari Gue menemukan tempatnya Dan disini gue bahagia banget coy Oh itu tak Lokot re Oh my god Saya akhirnya ketemu Kirain gamenya ngebug Anjing Hop Gak peduli Langsung aja kita kerumah Jenny 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 where are you I'm out the way my friend Where are you Where are you Jenny apakah itu kamu Udah lama kita gak bertemu Anjay keren gak ini skenario nya Anjing Anjing Wow Wow Apaan Waduh Waduh Jadi ya setelah bertemu Jenny Disini kita udah menyelesaikan Misi pertama kita di video kali ini Dan selanjutnya Kita akan mencari beberapa item Untuk kita Melakukan Apa ya Mabar Free Fire Kita akan melakukan Mabar Free Fire Atau ya main bareng gitu ya Kan Jadi ya kita harus butuh beberapa item Yang ntar bakalan kita cari Selain cakep Disini Jenny juga cukup berguna guys Gak seperti cewek-cewek anime beban Jadi di game satu ini Itu bisa membantu kita Untuk mengurus mob-mob yang mengganggu Tapi disini karena emang Gua terlalu bergantung kepada Beliau sih Ya balik ke gua gitu guys Karena emang gua noob ya kan Jadi Ya Mokat Mokat Gua mokat sekali Jadi Ya Ulang gitu Ulang Sorry banget ya Setelah siap-siap Dan melakukan perjalanan part 2 Disini Gua langsung saja Mencari rumah Jenny lagi Dan ternyata Disini rumahnya tuh banyak coy Gak cuma satu doang Gua bon Akhirnya menemukan Jenny lagi Yang dimana ini Ketemu dia part 2 Dikarenakan gua nyampenya Udah tengah malam Disini gua langsung saja gitu ya Kan Pengen rubahan Tidur gitu Eh malah ada zombie di luar Jadi gak bisa tidur Bentar Langsung aja kali ya Disini gua langsung pergi ke tempat tidur Dan pas gua tidur Ya gak terjadi apa-apa gitu Enggak kan Bocil-bocil pasti udah berpikiran negatif kan Kita gak ngapain kan Orang cuma tidur doang gitu ya Setelah bangun dari tidur Disini gua langsung saja Menyiapkan makanan dulu Karena emang kita mau siap-siap pergi berpetualang Gua juga sempet ngambil beberapa kayu dulu Sebelum kita pergi Dikarenakan barang gua ilang Bener-bener ilang kemarin Deket dari rumah Jenny kedua yang kita dapatkan Disitu ternyata ada lagi rumah yang terbengkalai coy Langsung aja lah ya Disini gua langsung datengin Atau gua samperin tempatnya Seperti yang kalian udah duga Kalau emang disana Ada Jenny lagi ya nying Banyak banget lah istri kita Berduplikat-duplikat nying Dikarenakan gak ada larangan yang tertulis gitu Dan mungkin lebih banyak tuh lebih baik gitu kan Kata pepatah siapa dah gak tau juga Langsung aja disini gua ambil dua-duanya gitu coy Karena ya dua lebih baik daripada satu gitu Kan ya kalian tau lah Langsung aja disini gua pun memulai petualangan gua lagi Dengan dua Jenny yang ku dapetin di jalan coy Disini misi gua masih sama Yaitu gua harus mencari item Seperti diamond, gold, emerald, dan ender pearl Yang dimana itu gua kebingungan anjing Karena gak nemu sama sekali cave-nya Setelah mengkuru-kuru Atau berputar-putar lumayan lama Disini akhirnya gua nemuin satu cave yang ada di map ini Langsung aja disini gua masuk ke dalamnya Dan memulai nambang Tapi masalahnya Sampai bawa gua gali-gali Itu cuman dapet call sama iron doang Dan gak ada item lain anjing Gak cuman itu aja masalah yang gua dapetin disana Jadi ya pas gua nambang juga Itu gua kepencet anjing Mukul salah satu Jenny yang ada disana Yang membuat mereka berdua malah berantem Sesaat gua keluar dari gua itu Disini gua tiba-tiba ngide anjing Tiba-tiba pengen buat rumah cok Langsung aja disitu gua ngumpulin kayu yang lumayan banyak Dan langsung membuat fondasi rumah gua Yang iya ini kelihatan dari awalnya aja Jelek banget anjing Tapi ya disitu karena emang gua orangnya trust the process banget ya Gua langsung aja nyelesain apa yang ku mulai Setelah setengah dari rumahnya jadi Disini keyakinan gua runtuh Gua tiba-tiba jadi gak pengen buat rumahnya Jadi yaudah disini terpaksa langsung ketinggalin aja Dan gak peduli coy Balik lagi ke misi yang tadi Disini gua belum satu pun mendapatkan item yang kita cari Dikarenakan gua udah muter-muter sekeliling map Tapi itu gak ada cave Bener-bener gak ada Ini gua swear Gak nemu sama sekali cave disana Akhirnya setelah muter-muter Tanpa tujuan yang gak jelas Disini gua pun menemukan villager lagi Dan ada rumah jenny disampingnya Gua juga udah gak tau ini jenny keberapa Yang kita dapetin di game satu ini Tapi ya kita dapet lagi satu jenny Yang banyak banget anjing Buset dah Dikarenakan disini deket dengan villager Gua langsung saja kan Bersilatu rahmat part 2 Ke bapak-bapak villager kesana Dan sedikit pamer-pamer gitu Boleh lah ye Setelah itu gua pun lanjut lagi Untuk mencari cave Buat mencari barang-barang item misi yang kita butuhkan Tapi itu dari cave-cave yang kita dapetin Hampir semuanya zonk anjing Ya bener dah Ini gak tau karena Emang minecraftnya yang versi lama Atau emang mapnya bener-bener busuk gitu Tapi hampir semua cave yang ku dapetin Itu gak ada isinya sama sekali Yah buntu Nah anjing buntu lagi Ih buntu loh ci Gak ada apa-apa Disini gua pun memutuskan Untuk menggali ke bawah terus saja Buat cari cave-nya Dan ternyata Ada satu yang jackpot coy Weh akhirnya ada gold coy Mantep Ada dua lagi Mayan lah mayan Diamond ambar tekam Akhirnya kita dapet diamond Anjing dari tadi Kita cari-cariin Lu kemana aja dah Eh Weh mayan gua ada gold lagi disana juga Setelah semuanya sudah diambil Gua langsung saja Pergi kembali ke rumah Karena ya kita bawa barang-barang yang bahaya Jadi kita harus selamatkan diri dahulu Disini akhirnya Setelah penantian yang lumayan lama Kita sudah mendapatkan Dua item yang kita butuhkan Buat misinya Disini kita hanya membutuhkan Dua item lagi Yaitu enderpearl dan emerald Eh enderman It's enderman co Punggul punggul Maju kok Sakit 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 Sabar jenny Punggul dia jenny Punggul dia jenny Mantap mantap Let's go Akhirnya kita dapet satu enderpearl Disini gua pun baru sadar Kalau emang gua punya satu enderpearl lagi Dari perjalanan gua Ke rumah jenny kemarin Dan disini Akhirnya semuanya sudah genap coy Kita udah punya enderpearl Diamond dan goldnya Kita cuma butuh emerald lagi ya kan Tapi ya sebelum gua melanjutkan petualangan Untuk mencari emerald yang kita butuhkan Disini gua ngebuat dulu armor Untuk melindungi diri coy Yang dimana kita buat dari iron-iron Yang udah kita dapetin banyak tadi Gua juga sedikit buka youtube Untuk melihat gimana cara dapet emerald Yang cepat gitu ya kan Karena ya gua gak tau sama sekali Cari emerald tuh dapetnya dimana Gua pun akhirnya mendapatkan satu video ini Yang dimana dia bilang Kalau emang ada dua cara Untuk mendapatkan emerald di minecraft dengan mudah Di cara pertamanya dia bilang Kalau emang kita harus nambang Ya nambang lagi Tapi disini tenang aja Karena emang dia kasih patokan Yang dimana kita harus ngegali dari gunung coy Nah kalian gali terus sampai ke kedalaman sebelas ya guys Dan jika kalian udah di kedalaman sebelas Kalian tinggal strip mining deh guys Nah saat kalian mining Jika kalian ketemu camp kayak gini Jangan lupa explore ya guys Karena biasanya emerald ada di camp kayak gini guys Di cara keduanya Kita bisa mendapatkan emerald dari villager-villager Yang dimana kita harus trading-trading Atau apalah itu Tapi gua gak yakin bisa sih Karena emang minecraft yang gua mainin sekarang Itu versi lama banget Gua pun akhirnya Menggunakan cara dia yang pertama Yaitu kita harus cari gunung dulu Untuk kita gali ke dalam Tapi disini gua harus tinggalin Jenny dulu Dan dia gak usah ikut aku buat misi satu ini Jenny kamu disini aja Gak perlu ikut aku Biarkan aku yang ngorbanin diri untuk misi satu ini Iya gak apa-apa Tapi gak buat Itu suara curut Bukan suara cewek Iya kok gak apa-apa Kamu hati-hati Tapi ya di jalan Takut dimakan buaya Oke Jenny Aku berangkat dulu Aku akan memastikan Untuk pulang membawa emerald yang kamu cari-cari Iya jadi singkat cerita Gua pun menemukan sebuah gunung yang gua cari-cari Langsung saja Disini tanpa ragu-ragu Gua langsung ngegali ke bawah sana Di percobaan pertamanya Saat gua ngegali ke bawah sana Gua malah ketemu spawner skeleton Jadi ya terpaksa kita harus mundur dulu ke atas Gua pun mencoba lagi untuk menggali di bagian utara dari gunungnya Mengikuti tutorial yang udah gua nonton tadi di awal-awal Disini kita harus menggali sampai ke kedalaman sebelas Dan benar saja disini gua menemukan goa yang kita cari-cari Dan di dalamnya ada Oh my god real coy Ada yang merat anjing akhirnya Disini akhirnya Semua barang-barang yang kita butuhkan Sudah terkumpulkan semuanya coy Langsung aja gua naik ke atas kembali Dan gua lupa jalan pulang bagian mana anjing Tapi ya mengikuti naluri hati Dan mengikuti insting pikiran Gua langsung saja Mengikuti jalan kebeneran Di perjalanan gua untuk pulang ke rumah ini Banyak sekali rintangan-rintangan yang gua hadapin Seperti zombie-zombie yang rese banget ganggu gua Gua juga sempat sesat karena gak ada arah tujuan Tapi ya akhirnya kita pun bisa kembali ke rumah dengan selamat coy Disana Jenny sudah menunggu gua Yang langsung aja gak sih kita gaskan menuju ending dari video kali ini Tapi ngetiknya itu emeraldnya kurang satu anjing ternyata Tapi gak jadi sih Udah dapet lagi sih Tadi gua habis nyari cave di lima negara bagian timur sana ya kan Akhirnya dapet Ya gitulah Akhirnya semua item sudah terkumpulkan Seperti bola naga yang ada di Dragon Ball Dan langsung saja kita menuju ending scene dari video kali ini Terima kasih telah menonton!